musik oke jumpa lagi dengan channel harisdun dan kali ini kita akan memperbaiki putaran kipas yang lemah jadi kita bungka dulu kemudian kita tes dengan cara menahan as ya jadi kita nyalakan kipasnya pada kecepatan rendah dan kita tahan asnya kalau berhenti berarti itu menandakan bahwa kapasitornya sudah lemah ya atau sudah menunjukkan penurunan tegangan caranya seperti ini teman-teman kita tahan pada kecepatan rendah dan berhenti oke langsung kita bungkar aja bodinya teman-teman gampang cuma membongkar 4 biji baut ya jadi disini ada 4 buah biji lalu kita congkal menggunakan obeng min nah sudah terlepas teman-teman kemudian kita keluarkan casingnya ya kita keluarkan bodinya nah ini adalah yang dimaksud dengan kapasitornya teman-teman kapasitor ini berfungsi sebagai menyimpan arus ya jadi buat menyalakan kipas waktu pertama kali ini dari kapasitor yang nanti berfungsi untuk memutar motornya ini oke ini nanti yang akan kita ganti kapasitornya teman-teman kita bungkar dulu lagi kapasitornya teman-teman nah ini adalah kapasitornya ya kapasitor bawaannya ya ukurannya 1,8 mikro farad plus minus 5% ya jadi nanti kita beli yang sesuai dengan ukuran di kapasitor ini oke langsung kita potong aja teman-teman kapasitornya udah ya kita pakai gondeng aja tinggal kita potong seperti biasa kayak memotong kabel nanti kita tinggal sambung dengan kapasitor yang baru ini yang lama ini yang baru ya jadi yang ada di toko itu ukurannya itu 1,5 sama 2 mikro farad sedangkan bawaannya itu 1,8 mikro farad jadi saya beli yang ukuran 2 mikro farad ya tidak apa-apa ya karena nah lebih bagus dan putaran kipasnya akan jadi lebih kenceng langsung aja kita sambung teman-teman kita kelupas dulu kabelnya menggunakan korek api biasa ya jadi kita bakar karena jangan digunting kalau digunting nanti malah bisa putus tembaganya kita bakar aja tapi hati-hati ini agak panas sedikit oke seperti ini teman-teman oke disini saya menggunakan isolasi bakar teman-teman bisa juga menggunakan isolasi yang gulungan yang hitam sama aja tergantung apa yang kita punya ya karena ini sangat umum sekali ada di toko-toko kelontong langsung kita uji coba hasilnya teman-teman kita nyalakan pada kecepatan kemudian kita pegang asnya ternyata terbukti berhasil asnya masih muter dengan kencang jadi tangan kita yang kalah berarti emang benar kapasitornya yang udah lemah teman-teman jadi ini salah satu cara gampang untuk membuktikan bahwa kapasitornya itu emang lemah oke teman-teman seperti ini videonya semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya jangan lupa subscribe ya teman-teman semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh